Kondisi terkini David, 17, korban penganiayaan oleh Mario dan Disatrio, 20, terus membaik, Selasa, 7 Maret 2023. Paman sekaligus juru bicara keluarga David, Rustam Hatala mengatakan, David sudah bisa membuka mata dan memberikan respons. Kesadaran David yang masih dirawat Intesnif di ruang icu RS Maya pada Kuningan juga sudah mulai meningkat. Meski keponakannya itu sudah membuka mata, namun belum mengenali orang yang menjaganya. Menurut tim dokter yang menangani kondisi David, perkembangan pasien terus mengalami kemajuan. Sementara itu, ayah David Ozora, Jonathan Latumahina, sempat mencurahkan isi hatinya selama mendampingi anaknya yang koma di rumah sakit, RS, akibat penganiayaan Mario Dandi. Jonathan mengungkapkan, anak laki-lakinya yang baru berusia 17 tahun itu sempat kejang selama dua hari di RS Medica Permata Hijau, Jakarta Barat hingga akhirnya dirujuk ke RS Maya Pada, Kuningan, Jakarta Selatan. Jonathan memang sering membagikan kondisi terbaru putranya melalui media sosial usai kasus penganiayaan putranya itu menjadi sorotan publik sejak Februari lalu. Hampir dua pekan lamanya David tak sadarkan diri, akhirnya hari ini, selasa 7 Maret, Jonathan menunjukkan kondisi putranya yang mulai siuman. Ia juga mengunggah video yang memperlihatkan putranya menunjukkan raut muka seperti menahan sakit atau tangis dengan napas sedikit tersengal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!